Kandul Direkturat Beada Jukai Kalimantan Barat bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melepas ekspor perdana produk kratom dari Kalbar melalui Bandara Supadio Pontianak. Ekspor perdana ini dilakukan menuju pasar Eropa, yakni negara Belanda. Mengekspor kratom mengaku terbantu dengan adanya dukungan dari biaya cukai dan pemerintah Kalbar, sehingga bisa melakukan ekspor dari Pontianak, sebab selama ini kebanyakan produk kratom ini diekspor dari luar Kalbar. Dengan dapat dilakukannya ekspor kratom langsung dari Pontianak, diharapkan dapat mempermudah petani maupun pengusaha produk kratom di Kalbar. Pemerintah Provinsi pun turut mendukung ekspor kratom dari Kalbar, apalagi kratom menjadi salah satu komoditas pertanian yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Ini kita melakukan kegiatan kratom langsung dari Pontianak, dengan Juru Belanda, dengan menggunakan mas kapain dari Pemerintah, Kalbar, Indonesia, Anwes, atau Pembalas. Ini membuktikan bahwa memang untuk komunitas kratom merupakan komunitas yang berbina ekonomi sangat tinggi. Itu menggunakan komunitas terkait lainnya, Dengan ekspor langsung dari Kalimantan Barat ini, diharapkan bisa memberi pemasukan pajak ekspor bagi wilayah Kalbar. Para pengusaha maupun petani kratom juga diharapkan menjaga kualitas produk bubuk kratom sehingga harga jual di luar negeri tetap tinggi. Kedepan, tak hanya Belanda, negara Eropa lain juga menjadi target ekspor, diantaranya Polandia dan Jerman. Terima kasih telah menonton!